Intro Rasetya Basukarna Ialah putra tertua Bata Rasurya Murid dari Mahaguru Parasyurama Seorang kesatria sakti penguasa awangga Ia yang nantinya diketahui sebagai kakak tertua dari para pandawa Seorang tokoh dalam kisah Mahabharata Yang membuat kita dilema karenanya Bagaimana tidak Ia seorang kesatria penjunjung tinggi kebenaran Justru berada di pihak kejahatan bersama para kurawa Bagaimana kisahnya? Mari mencoba mengenal Karena Kisah dimulai Ketika Dewi Kunti Ibu dari para pandawa Di masa mudanya diberikan Sebuah ajian sakti oleh Hersi Durwasa Gurunya Sebuah ajian untuk Memanggil seorang dewa Untuk turun ke bumi Dan memberikan Karena penasaran Dengan ajian yang diberikan oleh sang guru Di pagi hari Ketika sang surya bersinar terang Dewi Kunti mencoba ajian tersebut Dan turunlah batara surya Membawa seorang anak Yang ia beri nama Karena Anak tersebut Dilengkapi dengan sebuah baju zirah Surya Kafaca Dan juga anting-anting surya Yang menempel di kulit dan telinganya Dewi Kunti terkejut dengan hal itu Karena seperti yang kita tahu Bahwa saat itu Dewi Kunti Masih seorang remaja Dan belum memiliki suami Dengan terpaksa Bayi Karna pun Dihanyutkan Pesungai Gangga Sungguh malang Nasib sang Karna Pada akhirnya Bayi Karna ditemukan oleh Adirata Kusir Hastinapura Kehidupan Karna dimulai Seorang putra dewa Yang harus Turun kasta Menjadi putra Seorang kusir istana Beranjak dewasa Karna pun mulai berpikir bahwa Menjadi kusir bukanlah jalan hidupnya Ia berpikir Ia berpikir untuk menemui Maha guru Durnacarya Untuk berlatih ilmu Keprajuritan Kepadanya Namun Sayang Niat baik Karna ini Justru dibalas dengan Hinaan dan cacian oleh Sang Guru Turunacarya berkata bahwa Ia tak bisa mengajarkan Sebuah ilmu Keprajuritan kepada Seorang putra kusir istana Kecewa dengan Perbuatan guru Drona Karna pun pergi Menemui maha guru Para surama Dan berbohong Bahwa dirinya adalah Seorang brahmana Supaya diterima Menjadi murid Sang maha guru Akhirnya Karna pun diterima Oleh para surama Dan diturunkan Seluruh ilmunya Oleh sang maha guru Ini yang membuat Karna Menjadi salah satu Tokoh terkuat Dalam kisah Mahabharata Bagaimana tidak Ia Seorang putra Batara Surya Serta Ia juga Murid Dari ia Yang terkenal Dengan kapak Saktinya Ia Brahmana Yang Menjalani hidup Sebagai seorang Kesatria Avatar ke enam Dewa Wisnu Ialah Parasurama Sayangnya Di masa yang akan datang Parasurama Akan menurunkan Sebuah kutukan Kepada Karna Bahwa nantinya Ilmunya akan hilang Dari pikiran Karna Ketika Karna Membutuhkannya Karena Karna Telah Berbohong Kepadanya Di lain Kesempatan Arjuna Pernah bertanya Pada Prabu Krishna Kenapa Karna Disebut sebagai Danvir Atau artinya Dermawan Sedangkan kakaknya Yudhistira Disebut sebagai Dharma Raj Atau Raja Kebaikan Disini Krishna menjawab Bahwa Yudhistira Melakukan kebaikan Karena Ia mengikuti Suatu ajaran Sedangkan Karna Ia melakukan Suatu kebaikan Semata-mata Karena Ia senang Melakukannya Bagi seorang Karna Berbagi Bukan tentang Siapa yang memberi Apalagi Sebuah Puja dan Puji Memberi Adalah tentang Orang lain Dan tak ada Sedikitpun Tentangnya Setelah Ia diangkat Menjadi Adipati Kerajaan Awangga Oleh Duryudana Karena Bersumpah Anting Berbalasan Berkata 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 Dengan Tersebut Akhirnya Akhirnya Mencer Mencercanya Berkata 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 Kesehatan Di dalam Karena Adalah putra Sang Surya Karena adalah kita Terima kasih telah menonton